Intro Shio what's up guys welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys so kali ini kita akan mainkan lagi game kode keras buat cowok dari cewek season kedua Dimana kalian udah banyak banget yang request dan banyak banget yang udah DM ke gue Bahkan sampai ada yang ngirim pesan ke gue bahkan sampai ada yang WA gue Bang kode keras kapan bang kode keras kapan bang kode keras kapan bang oke Oke jadi sedikit gue jelasin juga bagi bang pengen tau ini game kode keras ini update nya setiap 1 bulan sekali ya Dan kemarin itu kebetulan itu rilisnya kan sekitar 2 hari Sabtu Tapi dikarenakan waktu itu ada sedikit ada gangguan atau gimana gue juga kurang tau ngebug atau sebagainya Karena di playstore waktu itu bang gue update gak bisa gitu ya Jadi kali ini berhubung udah update yaudah kita langsung mainkan kembali ya oke Oke kita langsung mulai aja bro Ya jadi waktu itu terakhir kita di episode yang pas kita ketemu sama Lala ya Yang main PUBG kalau gak salah tuh Dan menurut perkiraan gue kayaknya sih episode kali ini Adit bakalan ikut turnamen basket sih kalau menurut gue ya Sesuai dengan akhir dari episode yang lalu dimana si Lala jahitin bajunya Adit ya Atau GRC nya kurang lebih oke Gimana dia Kita akan masuk ke episode Turnamen final ya Akhirnya turnamen final yang lo tunggu-tunggu tiba Akankah lo berhasil memenangkan pertandingan dan memanfaat memamerkan skill lo atau akhirnya malah kalah telah Oke So jadi kali ini kita bakal main di episode turnamen final dan disini Adit bakalan Bakalan tanting basket ya oke Ya dari apa GRC nya aja ternyata banteng ya Itu kurang lebih seperti Cicago Bulls kurang lebih oke Ya seperti biasa sebelum kita mulai kita buka dulu dengan 15 koin Oke langsung kita mainkan Nah kira-kira kejutan apalagi yang bakalan dihadapi oleh seorang Adit gitu loh Anak kesayangan bunda di episode kali ini ya Tapi gue yakin kayaknya episode kali ini bakalan seru sih ya Oh ada opsi baru tuh gambar kunci Apa jangan-jangan itu ngeliat kunci jawaban Tapi gak deh kalau kita ngeliat kunci jawaban nanti gak seru lagi Berarti gue ketahuan spoilernya oke Yaudah gue akan coba nebak-nebaknya biasa aja oke Hari ini adalah hari dimana pertandingan final turnamen basket diselenggarakan tiba Lo pun harus fokus dengan pertandingan yang penting ini Good luck ya bro Oke makasih narator Narator dari dulu memang paling setia banget sama gue Nah ini ada di rumah Adit ya Lo yang baru selesai berpakaian langsung turun Untuk menyampat sarapan super sehat pagi ini Bunda ayo sarapannya dimakan dulu Kamu harus dapet asupan banyak pagi ini Supaya nanti pas main basket gak loyo Iya bun Setelah sarapan cek lagi barangnya Ada yang kelupaan gak Nanti sampai sana repot kalau ada yang tertinggal Iya bun Nanti setelah sarapan ada cek lagi ya Terus itu kamu cuma bawa tas ransel gitu doang kesana Emang semua keperluan kamu muat ditaruh disitu Cukup kan mau basket bukan naik gunung Gampang tinggal minjem Aldo kalau butuh Ya emang Adit harus bawa tas apa Kayaknya gue rasa udah cukup sih Cukup Karena mau basket bukan mau naik gunung Hah Heis ini anak kalau ditanya orang tuanya ya Yakin kamu bawa tas gitu aja Mumpung masih di rumah nanti repot loh Kalau disuruh bawa-bawa barang sama gurumu Enggak bun itu aja Lagi pula setelah ini Adit langsung kegor kok Oh gitu Hmm kamu mau bawa bekel gak Siapa tau nanti di tengah perjalanan kamu kelaparan Sekalian temen-temen kamu mungkin mau isi perut dulu sebelum bertanding Ah bunda bawel Adit bisa mandiri kali Idih jangan gitu Adit beraka lu Gak usah bun nanti malah muntah Tambahin nongkosnya aja bun Hei Hmm setau gue kalau mau olahraga tuh kita gak boleh makan dulu sih Jadi kita pilih yang nomor dua ya Gak usah Gak usah bun nanti malah muntah Lah kok malah muntah Perasaan makanan buatan bunda enak kok Kamu kan selalu muji Oh apa jangan-jangan selama ini kamu Eh bukan gitu Bunda jangan salah paham dulu Cewek kenapa sih Gak muda gak tua gampang bener salah paham That's it bro ya Sering banget salah paham Mau muda mau tua mah Kalau perempuan mah begitu ya Begitulah agak sinis gitu ya Terus Itu pelatih Adit sendiri yang bilang Coba bunda makan terus lari-lari Namanya olahraga pasti banyak gerakan Yang paling bawah Namanya olahraga pasti banyak gerakan Kalau sebelum pertandingan kita terlalu banyak makan Nanti yang ada bakal muntah bun Karena perut bakal kekocok-kocok terus waktu lari-lari Oh gitu Bunda kira masakan bunda udah gak enak lagi Ah dimana-mana masakan bunda emang paling the best loh Bundanya Adit gitu loh Kalau dibilang gitu kan bunda jadi gak pede lagi dit Ah bunda masa begitu aja gak pede Apapun yang dibuat bunda enak kok Kalau gak enak Adit gak bakal lahap kali Aduh yang mana ya Kayaknya coba gue pilih yang paling bawah ya Yang kalau gak enak ya Kalau gak enak Adit gak bakal lahap kali Bahkan kalau bisa Adit nambah nih Ah kamu sekarang jadi berlebihan Yaudah sarapannya dihabisin ya nak Lo pun segera menghabiskan sarapan pagi lo Usai menyelesaikan sarapan Hah Lo melihat ada gelas mencurigakan di meja Hah apaan Hmm Itu apa bun Oh itu jamu dit Buat Adit Iya buat kamu biar kamu makin semangat nanti main basketnya Buset Minum jamu gak tuh Harus banget diminum ini bun Iya dong Itu kan bagus untuk kesehatan kamu Hmm Lo pun mengambil gelas itu lalu menatap isinya baik-baik Curigakan nih kayaknya Ayo diminum dit Kok malah diliatin gitu Eh iya bun Dengan sangat terpaksa lo menghabiskan jamu itu dalam sekali tegak Wow Ha Wah Air bun air Pahit banget ini Ini namanya jamu Pahit dong dit Ini dit ini Segelas air yang diberikan bunda langsung lo habiskan dalam sekejap Tapi saya ngerasa pahit di lidah lo masih belum hilang juga Bagaikan kata-kata pahit dari mantan lo Waduh Gimana jamunya dit Ah pahit banget bun Kayak hidup adit Idi Pahit banget Curhat lo gi Hahaha Gak papalah Ya sekali-kali kamu minum yang agak pahit Ah Kalau sekali-sekali ya gak apa-apa Asal jangan tiap hari aja Haha Enggak kok Berhubung waktu yang makin terus berlalu Lo mutusin untuk pamit dengan bunda Bun Adit berangkat dulu ya Eh iya hati-hati di jalan nak Maaf bunda gak bisa datang ke turnamen kamu Bunda ada urusan pagi ini Hah urusan apa Urusan Urusan apaan bun Urusan apa ya Hmm adit belum perlu tahu dulu Waduh Nanti pulang sekolah kalau bunda belum pulang Kamu goreng aja ya nugget di kulkas Weh ada nugget dong Mungkin bunda akan ada di luar seharian Hah Kira-kira ada urusan apa ya Ah biarin deh Paling urusan ibu-ibu Yah begitulah adit Urusan ibu-ibu gak usah ikut campur lah ya adit Yaudah adit berangkat ya bun Iya nak Semoga pertandingannya lancar Tim basket kamu bisa menang dan jadi juaranya ya Iya bun Amin Berbekal dengan doa bunda Lo pun berangkat menuju gor Oke sekarang kita pergi ke gor ya Atau gelanggang olahraga Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam Akhirnya tiba di gor cendrawasi Wow cendrawasi nama gore Ramainya suasana disana berhasil memberi semangat tersendiri pada pagi hari lo Usai markirin motor lo langsung ke ruang tunggu tim Wih keren juga ruang tunggunya Berasa kayak tim nas basket Di sana lo bertemu pak juki dan anggota tim yang lain Pak juki Ayo sini sini kumpul dulu Dari kejauhan pak juki memanggil semuanya untuk berkumpul Lo dan yang lain pun segera menghampiri Siapa yang belum datang Riki pak Terus siapa lagi Nanda Adit ada Oh hadir pak Adit gitu loh pak Gak gitu juga kali yang ngomongin si Adit ya Hah Hadir pak Aldo Hah Seketika tim basket lo hening Lah iya Dari tadi gak keliatan badang hidungnya Samso Samso sama sekali disingkat ya Aldo kemana Aldo Mungkin lagi nyari sarapan dulu pak Gak tau pak Gak saya kantongin Coba telpon aja dia pak Waduh Apa ya Coba gue bilang Mungkin lagi nyari sarapan Mungkin lagi nyari sarapan dulu pak Nyari sarapan Aduh Jam segini masih nyari sarapan Keburu kabur lawan kita Buruan telpon dit Eh Oke pak Lo pun segera bubar dari barisan Untuk menelpon Aldo Oke Wow Basketball championship Aduh si PA Di saat genting gini Masih aja terlambat lu Mana tim basket lawan Udah dateng lagi Menerobos Di tengah keramaian orang datang Tiba-tiba lo ngeliat sosok familiar Dari kejauhan Wah siapa Hah Oh Lala Hei Adit Dari jauh Lala berteriak Manggil lo sambil melambaikan tangannya Balas lambaikan tangan Senyum aja Terus langsung telpon Aldo Sapa balik Sapa balik lah Hai lah Lo baru dateng Dianterin nama siapa Iya nih Tadi gue naik ojol kebetulan Oh gitu Gue kira lo dianterin Abah Enggak dit Tadi Abah masih repot Lo malah keasikan ngobrol sama Lala Sampai lupa buat telpon Aldo Salah pilih si Egi Oke So tadi gue pilih sapa balik Ternyata salah Coba gue Balas lambaikan tangan aja kali ya Hai lah Lo balas melambaikan tangan ke arah Lala Semangat ya Adit Eh Iya lah Gue pasti semangat Peletak Aduh Apa tuh Aduh Bagus ya Disuruh nelpon temennya Malah dada-dada disini Aduh Kena tampol Pak Juki Enggak tuh Eh maaf Pak Maaf Ini baru ditelepon Pak Jangan kelamaan Udah jam berapa ini Iya Pak Iya Setelah Pak Juki pergi Lo pun langsung nelpon Aldo Tuh 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 Duh Yaelah nyasar Aduh Dia pake nyasar segala Posisi lo sekarang dimana Bentar gue share look dulu Coba lo tanya orang sekitar Tanya dulu posisinya dimana Posisi lo sekarang dimana Eh Eh Bentar Tan Kita sekarang lagi dimana sih Waduh Hah Lah Lo berangkat sama Tania Eh Iya nih Hahaha Buset Garcem banget lo dong Ada perubahan ternyata teman Si adik yang satu ini ya Pantes aja Telat Jangan bilang jemput dulu Yaudah Sekarang posisi lo dimana Bentar Gue bingung Gue mau nanya Tania dulu ya Tunggu disitu cuy Oke Eh Woy Abis udah pulsa gue Si kampret Emang Aldo Jangan lama-lama cuy Sini biar gue ngomong sama dia Gak usah lah Biar gue kasih tau aja Aduh Coba Kita bilang Jangan lama-lama Jangan lama-lama cuy Pulsa gue nanti abis ini Aldo gak denger Omongan lo sama sekali Halo Udah belum Lah kok gini Woy Do Hal Tututut Wah kayaknya ada ngebak nih Kampret Pulsa gue beneran abis Kelamaan Nunggu respon Aldo Pulsa lo keburu abis Salah pilih Oke Tadi kita pilih Jangan lama-lama tretas salah Dan gue coba pilih yang nomor 2 deh Sini biar gue yang ngomong sama dia Sini biar gue yang ngomong sama dia Enggak Enggak Modus lo mah Idi Udah biar gue aja yang tanya Edeh Sabar Sabar Aldo gak mau kalau lo jadi teleponan sama Tania Salah Pilih lagi Galau banget gue nih Ari Kenapa dah Oke So Pilihan 1 dan pilihan 2 itu salah Berarti pilihannya adalah yang ketiga ya Oke Gak usah lah biar gue kasih tau aja Gak usah lah biar gue kasih tau aja Biar gak kelamaan soalnya ditunggu pelatihan jir Oh Oke oke Ini dengerin baik-baik Ye Ye Lo pun dengan perlahan-lahan memberi petunjuk ke Aldo Gimana Udah paham belum Hah Tadi setelah dari Tugu Adipura langsung belok kiri kedua kan Nah abis itu ngolongin gorong-gorong Idi Wah buju-buset ngeselin Wah Bukan Lo mau nyungsuk berjamaah bareng Tania Bagaimana lo Malah ngajak anak orang Masuk got lagi Lah terus Nih dengerin sekali lagi Setelah dari Tugu Adipura Lo belok kiri kedua Iya kan setelah Tugu nanti belok yang kedua kan Iya pokoknya Tuh kan Tan Setelah Tugu langsung belok yang kedua kiri Ih Gak didengerin dong gua Ampun dah Berikan hamba kesabaran ya Tuhan Ngadapin curut satu nih si Aldo Tunggu disana dah biar gua jemput Coba tanya Tania ngerti gak Doh serius doh gak ada waktu lagi nih Coba kita suruh si Aldo ngomong sama Tania aja deh Coba tanya Tania ngerti gak Iya bentar Tan lo ngerti gak sama yang dijelasin Adit Aku Ih aku kan gak denger Lagipula aku baru pertama kali ke daerah sini Aku gak tau daerah sini Oh iya ya Dit Tania juga gak ngerti Kan dia baru pertama kali kesini Salah ini kayaknya Aduh Entahlah si Aldo ini kapan sampai ke Gornya Aduh Oke Kalau misalnya tadi gue pilih tuh Coba tanya Tania Salah ternyata ya Jadi diantara nomor satu sama tiga nih Coba gue bilang Yang paling bawah aja kali ya Doh serius doh Gak ada waktu lagi nih Ya Aldit Lo ngeledek gue apa gimana sih Gue paham kok Paham Ya kalau paham kenapa Halo Adit Hah Halo Adit Ini Tania Oh Tania yang ngomong Tadi dari Tugu Adipura Langsung belok ke kiri yang kedua kan Sekarang kita udah menuju Tugu Adipura nih Kayaknya bentar lagi sampai Ah iya iya bener Tan Akhirnya ada yang ngerti bahasa gue Weh Kampret Hahaha yaudah Kita OTW ya Weh Kalau Aldo ngebut Getok aja helmnya Buset Ah berisik lo Yaudah gue TW dulu Bilangin ke Pak Juki bentar lagi gue sampe Jangan buru-buru Nanti keselio Idi ngeselin anak orang Dah Sambungan telepon pun terputus Lo kembali ke dalam untuk menemui tim basket lo Sebelum lo masuk ke dalam Tiba-tiba Lala muncul di hadapan lo Adit Eh Lak Lo udah siap tanding Dit Udah dong Kan jersinya udah lo jahitin semalam Ih bukan itu Maksud gue Mentolo udah siap tanding kan Hei Itu juga udah siap kok Gue yakin banget bisa menang Dapetin pialanya buat gue ya Din Oh men Siap Siap Gue akan menangin kompetisi ini untuk lo lah Ya gak gitu dong Kan gue punya tim Gak bisa itu buat sekolah Yang paling atas Siap Gue akan menangin kompetisi ini untuk lo lah Oh siap Ini temen gue nih Janji ya Lo mengulurkan kelingking tangan kanan lo pada Lala Oh pinky swear Janji kelingking Eh Sini dong kelingkingnya Lo memegang tangan Lala Dan mengaitkan kelingkingnya dengan kelingking lo Nah Pegang janji gue ya Pokoknya Gue akan menang Hmm Iya Dit Gue pegang janji lo Kalau gitu gue ke dalam dulu ya Sebentar lagi mau mulai pertandingannya Saat lo mau berbalik menuju dalam Lala menahan langkah lo Tunggu Dit Ada yang mau gue kasih ke lo Dia langsung memegang tangan lo Dan memberikan sebuah headband di tangan lo Wow Headband dong Hah Semalam gue mau ngasih ini Tapi lupa Eh Terima dan pake headband dari Lala 20 koin Tolak Waduh Pemberian Lala cuy Koin gue masih ada 66 Yaudah kita terima aja lah Oke Lo pun memutuskan untuk menerima pemberian dari Lala Makasih ya lah Iya Dit Siapa tau bisa bawa keberuntungan Sengaja gue pilihin juga gambar di headbandnya Hewan kesukaan lo Hah Hewan kesukaan si Adit apaan ya Hah Hewan kesukaan gue Lo melihat headband itu sejenak Dan mengamati headband itu dengan seksama Bener aja Di bagian tengahnya ada logo kecil berbentuk hewan iguana Oh iguana Hah Lah Sejak kapan gue suka iguana lah Kalo ngeliat iguana di depan gue aja Gue udah ngibrit kali Hah Lah Lo sendiri yang dulu bilang ketemu gue Waktu pertama kali kita ketemu Hah Emang pernah ya Oh episode 1 Pas jaman-jaman Adit baru mau kenalan dan PDKT Masih Si Lala Iya Iya Lo bilang hewan favorit lo iguana Iya Iya Ada pas bagian ketika kita tuh mau pilih hewan kesukaan Iya Iya Gue baru ingat Gue baru ingat Loh lama banget itu mah Hah Otak lo buffering selama beberapa saat Mencoba mencerna maksud Lala Habis kota Buffering Hei Sampai akhirnya lo menangkap maksudnya Ah Jangan-jangan maksud dia tuh Yang waktu pertama kali kita ngobrol di depan gerbang sekolah Yang waktu gue nanya hewan kesukaan dia apa Dan dia bilang biawa Terus nanya balik gue suka apa Iya Iya Itu dia Hade Masih ingat aja dah si Lala Dulu itu kan gue asal speak doang Biar kesannya mirip-mirip sama dia yang suka biawa Dit Kok malah bengong Eh Enggak kok lah Kayaknya udah saatnya gue harus jujur sama dia Hmm Lah Sebenernya itu gue bohong doang loh Bohong doang lah waktu itu Hah Boong Iya lah Gue cuma asal ngomong doang Biar lo mikir kita ini klop Sama-sama suka reptil Nah itu dia Hah Ya Pasti ngambek nih marah nih si Lala nih mah Waduh Tatapan Lala serius bener Habislah gue Kena first blood kayaknya nih First blood Lo kata lagi main mobile legend adit Eh Gila ya lo Segitu niatnya mau modusin gue sampe ngibul segala Idih Dibilang modus Eh Dia gak marah Hehehe Gak masalah kok lah Kan gue lakuin juga tulus dari hati gue Ah itu dia So sweet banget lo dit Ya udah Ya udah Karena lo gak suka Gak usah pake Gak apa-apa dit Pasti gue pake dong lah Ini kan spesial dari elu Makasih banget lo Jadi makin pede nih gue Iya Semangat ya Semoga lo bisa menang Setelah itu dia langsung pergi begitu saja Hah Hmm Lo pun kemudian pergi ke ruang ganti Untuk berganti baju dengan jersey basket lo Oke So Kita kembali ke ruang ganti Selesai berganti baju Lo pun kembali berkumpul dengan tim basket lo Widi Belum pernah kan Ngeliat Adit nampak ketek Pake baju basket ya kan Oke Ya berhubung si Adit pake bandana Tadi gue tuh udah bayar Udah bayar 20 koin Oke Kita juga pake bandana Ya Adit ya Biar sama kayak lo Adit ya Oke Bentar guys ya Biar pake headband juga Biar sama kayak Adit gitu loh Anak kesayangan bunda gitu Oke Bentar Maka gue gini Tentu gak nampak begitu lebar Oke Dabberes Nah Gini Oke Oke Wah Gila Makin rame aja nih di Gor Gue jadi deg-degan begini Oke Nanti kalo kalah gak ditimpukin pake botol kan Buset lo kata lagi tawuran Ditimpukin pake botol Adit kesini sebentar Pak Juki Ada apa pak Kemana Aldo Ini belum sampe juga tuh Bukannya tadi kamu bilang mau nelpon dia Tapi kenapa sampe sekarang belum sampe-sampe juga Lah kok jadi gue yang disalahin Saya kan cuma nelpon Bukan poncekin dia Dia nyasar pak Tapi udah saya beri info kok Ganti aja lah pak Pake pemencedangan pak Wih jangan dong Nomor 2 Dia nyasar pak Jujur aja lah Dia nyasar pak Tadi udah saya beli Eh sudah Sudah saya beri info kok Apa Nyasar Gimana bisa nyasar Mungkin dia gak tau daerah sini Tadi sih udah saya arahin pak Ya ampun Apa pula ini Badaw Batak banget sumpah Bertandingan bentar lagi mau dimulai Tapi dia belum sampe juga Sangat tidak disiplin ini namanya Ya udah sih santuy pak Kenapa jadi gue yang kena Yaudah Kamu kumpul dulu sana sama yang lain Jangan lupa Pemanasan dulu 10 menit Untuk menghindari cedera Siap pak Sambil nunggu Aldo Lo dan pemain lain melakukan pemanasan Dan setelah beberapa menit berlalu Aldo datang Pak Nah ini dia nih orang Maaf pak Saya telat Hehehe Maaf maaf Apa pula ini Logat medan banget Sumpah Apa pula ini Untung belum dimulai Kenapa bisa kesasar Emang kamu gak tau daerah sini Eh Hehehe Iya pak Maklum Yaudah Sana ikut pemanasan Tapi Tapi dari awal Karena saya gak mau ada yang cedera Di tengah permainan nanti Paham Ya paham pak Di tengah pemanasan Bahulu tiba-tiba ditepuk dari samping Weh dit Lo tau gak Tadi pas mau masuk ke dalam gor Gue denger Lawan main kita ini katanya jago-jago Udah gitu katanya suka barbar mainnya Wow Hah Masa sih Sumpah Gue denger dari anak sebelah tadi Gila Kalau di tengah permainan kita di apa-apain Gimana ya Pulang-pulang yang ada gue malah babak berlur kali Mana yang nonton banyak lagi Hah Parah ini gak adil Harus lapor do Kalem Tim kita juga lumayan kok Semoga mainnya gak ganas dah Coba kita bilang Yang nomor dua Kalem Tim kita juga lumayan kok Kalaupun mereka mainnya jago Ya tapi mereka gak bakal menang dengan mudah Yee dit Tapi kan di atas langit masih ada langit Bener Bener itu bener Bener yang dibilang Aldo Gue juga gak bilang kalau tim kita jelek Cuma dengan lawan yang menurut gue agak sepadan gini Lo paham Plok Aduh Tiba-tiba satu tepukan kencang menyambar Bahulu dan Aldo Waduh Ngomong apa kalian barusan Pak Juki Eh Ada Pak Juki Sekali lagi kayak gitu Saya pindahkan kalian ke posisi cadangannya Pemain cadangan ya Buset Jadi pilihan terakhir dong kalau itu Buat apa jauh-jauh datang kesini Kalau malah ngeluh dan pesimis Apalagi kalian ini kan senior Harusnya bisa jadi contoh untuk adik kalian Kalian pikir saya tanpa alasan minta kalian turun lapangan Ampun Pak Aldo emang suka begitu mulutnya Bukannya ada pelatih yang bisa kasih contoh Mereka juga sama kok Pak Khawatir Yang paling atas kayaknya sih Ampun Pak Aldo emang suka gitu mulutnya Woy Kok jadi gua yang ditunjuk Hmm Kalian berdua gugup Eh Nikit sih pak Buat apa gugup Toh nanti kalian berdua juga bakal ngadepin mereka Bener sih Bener ya Gak salah yang dibilang Pak Juki Untuk apa gugup Kalau toh ujung-ujungnya kita juga bakal ngadepin orang yang bakal kita hadapi gitu Iya pak Eh Lu sidit Aldo mulai berbisik sambil nyenggol-nyenggol dengan lu Nih bocang gak nyantai banget dah Kalau kalian gugup Justru kesempatan untuk menang bakal makin susah didapatkan Rasa malunya bakal lebih berasa nanti di akhir Basket itu berbentuk tim Masing-masing punya peran Kalian butuh kerjasama untuk menang Jadi sekarang tinggal motivasi diri kalian sendiri Mau seberapa keras kerjasama kalian Untuk dapetin piala turnamen Dengerin saya ya Menang atau kalah itu udah biasa terjadi Kalian berdua gak perlu ngerasa terbebani Satu hal yang penting kalian lakukan yang terbaik Udah itu aja Bener juga sih kata pak Juki Mau menang atau kalah kan urusan belakangan Yang penting sekarang gue main yang terbaik aja buat tim Kalau emang kalah yaudah Berarti mereka lebih jago dari tim gue Dari tadi saya ngomong panjang lebar Paham gak kalian Paham pak Saya janji akan berusaha sekeras mungkin Lain kali coba liat dari sisi kami pak Makasih atas motivasinya Yang paling bawah aja dah Makasih atas motivasinya pak Iya pak Saya juga paham kok Tadi saya cuma grogi doang pak Tapi omongan bapak ada benernya juga Yaudah Bagus kalo gitu Ayo semangat 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 Anak laki-laki kok loyo gitu Kayak bakwan adem Eh buje buset Bakwan adem Ini Pak Juki ternyata humoris juga orangnya ya Ayo semangat Pak Juki kembali menepuk bahu kalian bersamaan Semangat lo berdoa pun kembali Dan kalian pun langsung menyelesaikan pemanasan Selesai pemanasan Tim basket lo kembali berkumpul Membentuk lingkaran kecil di sudut lapangan Sebelum pertandingan final dimulai Mari kita berdoa sejenak Oke Karena ini bakal jadi pertandingan final yang penting Terutama untuk Adit dan Aldo Karena sebentar lagi akan lulus dari sini Pasti bakal jadi pertandingan berkesan sih Buat Aldo sama Adit ini Sebelum latihan Berdoa Dipersilahkan Sekiranya satu menit pun berlalu Lo dan tim basket berdoa Oke Harumkan nama tim basket kita Berarti harum nama sekolah Tim basket banteng Bisa 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 Masuk ke lapangan Oke Bisa Bisa sub indo by broth3rmax